Seperti di judulnya, jadi di video ini saya akan menjelaskan struktur sel pada eukaryotik. Tidak banyak kita bahas yang penting pada sel eukaryotik. Yang pertama yakni nukleus, nukleus atau inti sel. Nukleus berdiameter 5 mikrometer, jadi dia lebih merupakan organel yang terbesar pada sel eukaryotik. Dia memiliki 2 membran, masing-masing belayer dan mengandung pori. Porinya yang berat-berat ini, dia terdiri dari 2 lapis, membran dalam dan membran luar. Kemudian di dalam nukleus mengandung kromatin. Kromatin mempunyai kompleks antara DNA dengan protein histone. Jadi dijumpai pada sel yang tidak mengalami pembelahan, itu namanya kromatin. Sedangkan kalau dia mengalami pembelahan, dia akan menebal, memendek, membentuk kromosom. Yaitu bedanya kromatin sama kromosom. Jadi sekali lagi kalau kromatin itu kompleks antara DNA dengan protein histone. Kemudian yang dapat kita jumpai pada waktu sel tidak mengalami pembelahan. Kalau pada pembelahan, namanya kromosom. Menebal, memendek. Kemudian ada nukleulus atau ana inti. Kemudian ada protein lamina. Pada sel eukaryotik, nukleus mengandung sebagian besar gen, sebagian kecil ada di mitokondria dan kloroplas. Sekali lagi, gennya itu pada eukaryotik, itu kalau pada hewan, itu terdapat pada mitokondria selain di nukleus. Sedangkan kalau gen itu selain terdapat di nukleus, juga terdapat di kloroplas. Ini perlu di garis bawah, perlu kalian ingat juga. Kemudian kita bahas satu-satu bagian dari nukleus atau anta ini. Nukleus envelope atau memberan inti terdiri dari memberan dalam dan memberan luar. Jarak antara memberan dalam dan memberan luar ini sekitar 10 sampai 50 nanometer. Fungsinya membatasi materi genetik dengan sitoplasma. Nukleus pore, yang tadi bulat-bulatnya memiliki diameter 100 nanometer. Bulatannya itu diameternya 100 nanometer dengan 50 sampai 100 protein. Fungsinya tempat pintu keluar maksudnya melekul dari nukleoplasma ke sitoplasma atau sebaliknya. Jadi dari nukleoplasma, cairan di dalam inti sama cairan di luar inti, sitoplasma ataupun sebaliknya. Jadi biar biasa keluar maksudnya. Nukleolamina dibentuk oleh protein lamina yang disintesis dari sitoplasma dan dibawa ke dalam nukleus. Fungsinya tempat melekatnya kromosom dan nukleol envelope, eh nukleol pore. Jadi ini gambarnya, di sini ada memberan luar, memberan dalam. Ini memberan luar, ini memberan dalam, jaraknya sekitar 10 sampai 50 nanometer. Kemudian ini ada protein lamina, dibentuknya seperti jaring-jaring. Jadi dia fungsinya untuk menempelkan pori. Ini tadi dikatakan kalau pori itu terdiri dari 50 sampai 100 protein yang kemudian dia ada kromatin. Jadi kromatin ini tempat menempelnya kromatin sama pori. Fungsi dari protein lamina. Jadi keluar maksudnya materi genetik ini dari pori sini. Kemudian ada namanya anak inti atau nukleolus. Terbentuk dari perulangan R-DNA, yaitu DNA yang mengkode R-RNA, ribosomal RNA area yang kita sebut sebagai NOR, Nukleolar Organizer Region. Fungsinya mesintesis R-RNA dan pembentukan ribosom. Nukleolus ini merupakan pusat kendali sel. Kromatin merupakan suku yang terdiri dari DNA yang diorganisikan bersama protein. Protein namanya tadi histone. Kromosom, kumpulan protein yang membentuk benang khusus yang menjadi tebal. Yang menembek yang kalau kromosom ini kita lihat pada waktu pembelahan sel yang pembelahan sel yang P-mat ya, provase, metafase, anafase, telefase, kita menjumpai kromosom di situ. Sedangkan kromatin jika dia tidak mengalami pembelahan, jadi tidak terdiri dari kompleks DNA sama protein histone saja. Kemudian, jadi dikatakan kalau nukleolus tadi memberan ganda, jadi selain memberan ganda pada hewan itu memberan ganda juga ditemukan pada mitokondrinya. Jadi dia terdiri dari memberan luar, kemudian ini juga memberan dalam. Memberan dalam ini panjangnya lebih banyak dibandingkan sama memberan luar ya. Jadi bisa dibayangkan ini memberan luarnya ini berliku-liku karena dia lebih panjang dibandingkan sama memberan luarnya. Ini memberan dalam. Jadi dia dikatakan selain nukleus yang memiliki gen, mitokondrinya juga memiliki gen, disini ada DNA. Kemudian ini juga ada ribosom untuk selensi protein, ya. Ini identik kalau ada DNA juga pasti ada ribosom. Kemudian ada matrik, memberan luar, memberan dalam. Kemudian ada kriste. Kriste itu lekukan, ya, lekukan disini di bagian membran dalam. Ini namanya kriste, ini namanya kriste, ya. Kemudian ada intermembran space. Secara umum, ini untuk respirasi aerob. Jadi pada manusia, pada hewan, ada mitokondrinya. Eh, maaf pada hewan. Kemudian panjangnya, kalau pada manusia juga ada mitokondrinya, itu pada sperma, ya. Sperma manusia itu ada mitokondrinya. Jadi sperma kan bergerak, itu dia menggunakan mitokondrinya. Ya, pergerakannya, itu respirasi. Panjangnya 1-10 mikrometer dan merupakan membran kana. Bersifat autonom. Jadi dia dapat melakukan sintasi sendiri. Karena dia kan ada DNA, tadi ada ribosom juga. Sintasi protein. Kemudian ada kristal. Lakukan pada membran dalam. Berfungsi untuk memperluas permukaan. Jadi fungsinya itu ATP lebih banyak. Respirasi kan fungsinya itu membentuk ATP. ATP-nya menjadi lebih banyak. Matrix merupakan cairan yang mengandung enzim, ribosom, dan DNA untuk respirasi seluler. Kemudian membran ganda yang ditemukan pada tumbuhan, selain pada nukleusnya, ini pada plastida. Jadi dia ada membran luar, kemudian ada membran dalam. Kemudian ada stroma, kemudian ada tilakoid, kemudian ada granum. Membran dalam, membran luar. Hanya terdapat pada tumbuhan. Terdiri dari membran ganda dan membran tilakoid. Bagi yang di dalam, itu merupakan stroma yang mengandung DNA, RNA, ribosom, dan enzim. Diklasifikasikan berdasarkan membran tilakoidnya ada kloroplas, mengandung klorofin, kromoplas, karotenoid, dan lokoplas tidak mengandung pigment. Kemudian ada reticulum endoplasma. Ini reticulum endoplasma ini ada yang endoplasma halus sama kasar. Halus dan kasar ini bedakan mendasarkan ribosom. Jadi kalau kasar ini dia ditempeli oleh ribosom, sedangkan reticulum endoplasma halus dia tidak ditempeli oleh ribosom. Jadi ini fungsinya untuk sintesis protein. Kasar itu melakukan glikosarsasi penambah glikosamin dan manosa pada protein. Jadi protein yang didapat dari sini, nukleus, dia akan dibungkus. Kalau protein dia dibungkus, ditambahkan glikosamin atau manosa di sini. Kalau untuk lipid, ini dibungkus oleh reticulum endoplasma halus. Di sini dia membungkus, melapisi lipid sama protein. Jadi reticulum endoplasma halus, kasar dan reticulum endoplasma halus. Rekasar melakukan glikosarsasi, saya katakan dia yang menambahkan glikosamin dan manosa pada protein, dan penambahan disulfida pada polipertida. Jadi protein yang panjang itu ditambahkan disulfida, sedangkan protein yang satuan ditambahkan glikosamin atau manosa. Itu glikosarsasi halus, tadi, untuk sintesis lipid, metabolisme karbohidat, dan menawarkan macun. Kemudian organel lain yang terdapat pada eukaryote, ini aparatus golgi atau badan golgi. Di sini bentuknya ada yang bagian cis, kemudian ada yang bagian trans, bagian luar. Bagian dalam ini yang cis, cis ini bagian yang letaknya itu dekat dengan reticulum endoplasma. Jadi ada nukleus, sebenarnya nukleus ada reticulum endoplasma, sebagian yang ditekat dengan reticulum endoplasma ada namanya aparatus golgi, namanya cis face. Jadi yang hasil dari sintesis, misalnya protein dari nukleus, dikeluarkan melalui reticulum endoplasma, dibungkus, kemudian ditangkap oleh aparatus golgi, cis face ini. Jadi ini dia, misalnya protein atau lipid ini masuk dari sini, kemudian dia akan disalurkan di sini ke bagian trans face. disalurkan diadarkan ke bagian sel-sel yang lain yang membutuhkan. Jadi ini menangkap bagian cis, kemudian dia akan, dia kan bentuknya seperti ini, mangkok ya, kemudian akan ditutupi. Yang untuk transport, aparatus golgi, mentransport ke sel-sel. Jadi dia protein atau lipid ditangkap, dibungkus, kemudian diadarkan, ditransport oleh namanya aparatus golgi ini. Jadi ada dua bentuk tadi saya disalurkan, forming face, cis yang dekat dengan inti sel dan reticulum endoplasma, fungsinya untuk sekresi dari RE, kemudian anti-maturing face atau trans dekat dengan plasma lemma. Fungsinya proses pematangan, pemadatan, dan pembungkusan menjadi vakuol dan dikeluarkan dari sel-sel. Jadi dikepak gitu ya, dikepak, hasil dari sintesis protein sama lipid, diadarkan ke seluruh sel. Kemudian ada ribosome, ribosome ini, dia ukurannya lebih besar ya, dibandingkan sama pocadil yang 70S, kalau ini dia ukurannya 80S. Ada, disini ada dua bentuk, ribosome bebas sama ribosome terikat. Ribosome bebas ya dia bebas di sitoplasma, sedangkan ribosome terikat, dia terikat pada reticulum endoplasma. Ini ada dari RE-nya, bisa dilihat di elektron mikroskop ya, transmission elektron mikroskop, disini ada RE, dia ada ditampil oleh ribosome, kalau ribosome bebas ya dia tidak menempel pada reticulum endoplasma. Ribosome berbentuk bulat dan lonjong, berdiameter 15-25 nanometer, diukur dengan ukuran kecepatan pengendapan, namanya S, satuan dari ribosome, namanya S-Fetberg. Pada okerotik terdiri dari unit besar 60, unit kecil 40, totalnya 80S, atau S-Fetberg fungsinya untuk sintetis protein. Kemudian, kita dijelaskan ada dua ribosome terikat pada RE, sama ribosome yang bebas radial untuk sentrygol ini. 3, 3, 3, 3, ini 3, 3, 3, totalnya ada 9 radial. Ini fungsinya, kemudian ada terakhir, yakni lisosome. Lisosome itu dari kata lisis, artinya mencerna dan spoksoma artinya badan. Jadi fungsinya dari lisosome ini mencerna atau menghancurkan suatu zat atau bahan. Jadi bahan atau zat yang tidak berguna itu akan dicernak oleh lisosome. Jadi tidak berguna atau yang berguna itu dicernak oleh lisosome. Jadi yang tidak berguna dihancurkan, sedangkan kalau untuk makanan dia akan mencerna. Sistem lisosome ini, jadi ini kan dari reticulat endoplasma, sebelahnya ada aparatus golgi, kemudian ada lisosome. Ini bisa untuk mencerna, digestif ya dicernak, yang membentuk ada enzimnya di sini, hidrolitik, dia dicernak di situ. Kalau ini yang bisa dihancurkan, dikeluarkan, atau bisa itu mencerna, digestif utfakuola. Ada tiga bentuk komponen, yakni fagosome, lisosome, sama pascalisosome. Fagosome terdiri dari heterofagosome dan autofagosome, sedangkan kalau lisosome, itu lisosome primer dan sekunder, dan yang terakhir, yaitu pascalisosome. Fagosome merupakan badannya berfungsi untuk memakan. Kemudian ada dua tadi jelaskan, ada heterofagosome sama autofagosome. Heterofagosome itu bahan berasal dari luar, jadi kalau bahannya berasal dari luar, sel, itu namanya heterofagosome. Kemudian kalau bahannya berasal dari sel, itu sendiri nyama autofagosome, jadi dia mencerna bagian dari dirinya sendiri. Heterofagosome dilakukan secara sitosis, proses mencernai dilakukan oleh sel dengan melepaskan sebagian membran. Dapat secara endosisosis dan eksositosis. Jika bahannya dicerna besar atau padat, membentuk fagositosis. Sebaliknya jika bahannya kecil atau cair, membentuk pinositosis. Kemudian autofagosome tidak melibatkan membrannya. Ini dengan membran RE halus dan dilepas menjadi vakuola. Ini yang bedanya. Heterofagosome sama autofagosome. Heterofagosome, dia melibatkan membran. Kalau autofagosome, dia tidak melembatkan membran. Jadi, melembatkan membran RE halus saja yang dilepas kemudian di depan. Kalau itu fagosome, dia melembatkan membran plasma. Kalau padat, membentuk besar vakuositosis, vakuola makanan. Sedangkan kalau bahannya kecil atau cair, itu membentuk pinositosis. Pinokartnya kecil. Di sini ada exocytosis sama endocytosis. Exocytosis itu jika bahannya itu berasal dari dalam, sel itu sendiri ya, dikeluarkan di sini. Jadi, bahannya tidak berguna, itu akan membentuk vakuola di sini, kemudian mendekati membran, dikeluarkan keluar sel. Kalau endocytosis itu untuk mencerna, jadi misalnya ada bahan yang dari luar, di sini dia membentuk invaginasi bagian dalam. Dia membentuk lekukan untuk mengambil bahan di sini, kemudian dia dicerna melalui vakuola makanan. Ini yang vakuositosis tadi, misalnya pada bakteri, bakteri yang ukurannya lebih besar, atau pada partikel yang ukurannya lebih tebal, lebih besar, itu dia membentuk vakuola makanan. Jadi, dia membentuk ini, pseudopodia, yang menamanya pseudopodium, untuk mengambil bahan ini, kemudian dicerna melalui vakuola makanan. Sedangkan kalau ukurannya kecil, dia cukup invaginasi. Jadi, lekukannya di bagian dalam. Ini kan dia sampai menonjol ke atas, ini pada vakuositosis. Kalau vakuositosis itu cuma bentuk lekukan saja, untuk mengambil bahannya. Karena bentuk vesikel, dia dicerna. Kemudian bahan yang kedua tadi dikatakan lisosom. Lisosom itu merupakan kantung terikat membran berisi enzim hidrolitik. Jadi, kata-katanya hidro. Jadi, dia, enzimnya ini butuh air untuk mencerna molekul. Enzim hidrolitik bekerja baik pada pH 5, jadi pH-nya asam. Dapat menghidrolisis atau mencerna protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Membran lisosom untuk mempertahankan pH asam dengan memompak ion hidrogen. Jadi, dia melibatkan ion hidrogen supaya pH-nya tetap asam, di mana enzim hidrolitik itu dapat pekerja. Membran lisosom dan enzim hidrolitik dibuat di retikulum hidropasma kasar, kemudian diedarkan ke aparatus golgi, kemudian baru ke lisosom. Kemudian terakhir, pasca lisosom merupakan badan sisa hasil pencernaan dari lisosom yang tidak berguna. Jadi, kalau tidak berguna, tidak akan menempak sekali lisosom. Ada tiga kemungkinan. Dikeluarkan secara ekstritosis tadi, badan sisa tetap bertahan di lisosom, dan badan sisa pecah, dan terjadi autolisis. Jadi, dia akan pecah dengan sendirinya. Ada kelainan akibat lisosom yang tidak mengandung enzim hidrolitik. Misalnya, pada penyakit Pompei, yaitu banyak glikoken di jaringan. Otot hati, otot jantung, sama otot rangka. Kemudian ada penyakit Taisak, jadi lisosom tidak dapat mencerna glikolipid. Jadi, lipidnya tertimbun di otak. Dan terakhir, yaitu huler, di mana lesosom itu yang mengandung enzim hidrolitik. Yang tidak dapat mencerna mukopolisakarida di sel hati. Jadi, ini sel prokaryotik sama prokaryotik, berbedaannya bisa dilihat. Jadi, contoh organismenya, ada bakteri dan kanyang hijau. Kemudian, atau cyanobacteria, ini bukan hanya cyanobacteria. Eukaryotik, ukuran selnya prokaryotik lebih kecil dibandingkan sama eukaryotik. Metabolismenya, an aerov sama aerov untuk prokaryotik. Kalau eukaryotik, dia membutuhkan adanya oksigen aerov. Organelnya sedikit atau tidak ada. Kalau ini dia kompleks, jadi saya jelaskan. Dan nukleus, metokondria, alkoholopas, seragam Indonesia, badan kolki, dan sebagainya. Kemudian, DNA-nya, dia sirkular dan tetap di dalam sitoplasma. Selain itu, juga ada plasmid-nya, DNA-nya. Kalau eukaryotik, dia sangat panjang, linear. Kalau jadi DNA pada bakteri, dia sirkular. RNA dan protein, di seluruh beberapa kompartemen. Sedangkan kalau eukaryotik, RNA itu di dalam nukleus. Protein itu di dalam sitoplasma. Sitoplasma-nya tidak ada sitoskeleton. Sedangkan eukaryotik, dia ada. Pembelahan sel. Kalau kemosum memisahkan diri oleh adanya pembelahan sel, kalau kemosum memisahkan melalui gelandang pembelahan. Kemudian, organisasi seluler, menyebutnya uniseluler satu sel. Sedangkan kalau eukaryotik, multiseluler, kecuali pada kamer atau vanja, itu dianya satu seluler uniseluler. Sekian video untuk perganel atau struktur dari eukaryotik. Semoga bermanfaat.